Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo murid-murid ibu yang terpelajar Setelah mempelajari materi tentang parting dan lift taking Sekarang kita kembali ke buku When English Rainsable Dimana kita akan praktekkan apa yang ada di buku ini Nah murid ibu semuanya Bagaimana cara kita mengatakan say goodbye sebagai materi parting atau lift taking Nah kita baca buku ini dulu ya Yuk Here are what we will do First we will listen carefully to our teacher read the statements of goodbye Second we will repeat the statements of the teacher Then we will pay the rules of the speakers in the pictures Nah murid ibu ibu akan jelaskan apa arti dari statement ini Pada bagian ini kita akan belajar Yang pertama kita akan mendengarkan guru secara hati-hati membaca statement dari pernyataan goodbye atau salam perpisahan Kedua kita akan ulangi statement itu setelah guru Dan kemudian kita akan bermain peran sebagai speaker Atau sebagai orang yang ada dalam gambar Pictures ya Tapi kali ini ibu akan bacakan Cara atau bagaimana mempronouncekan yang ada di buku ini Oke Kita lihat gambar nomor satu Goodbye mom Bye Edo Take care See you later Dadah ibu Dadah Edo Hati-hati Sampai jumpa Oke Goodbye Dan take care See you later Merupakan parting Atau leave taking Atau salam perpisahan Oke kita lihat contoh berikutnya See you later See you Take care Sampai jumpa Sampai jumpa Hati-hati Kedua pembicara ini Menggunakan parting Atau leave taking Salam perpisahan Kita lanjut ke gambar nomor tiga Good night Have a nice dream Good night Have a nice dream too Selamat malam Semoga mimpi indah Selamat malam Semoga mimpi indah juga To disini artinya A Juga ya To artinya juga Oke Jadi good night Dan good evening itu berbeda ya Muri-muri ibu Sebelumnya sudah ibu jelaskan di videonya Ibu sebelumnya Bahwa good night itu gunanya untuk Salam perpisahan Kita tidak ketemu lagi Perpisah Pulang kerjakah itu Mau tidurkah itu Atau pulang sekolah kah itu Tapi sekolahnya malam ya Bukan siang ya Nah good night Merupakan salam perpisahan Selamat malam Untuk perpisahan Tapi good evening Itu bisa Adalah greetings Ketika kita bertemu di malam hari Oke Kita masuk ke contoh nomor empat Good night mom Good night dear Good night dad Selamat malam ibu Selamat malam ayah Selamat malam ayah Dan selamat malam Anakku Dear Means Anakku Nah dia panggilan sayang untuk anaknya ya Good night mom Good night dad Dan orang tuanya bilang Good night dear Oke jadi Papa mama kamu kalau bilang ke kamu Boleh dengan Kata ganti dear Sebagai ungkapan sayang Oke kita lanjut ke berikutnya Nah ini contoh lain Menggunakan Parting Atau salam perpisahan Yuk Ini ada anak-anak pulang sekolah Ini kamu ya Nah Kita baca contohnya Oops sorry Oke See you tomorrow guys See you Take care Sampai jumpa teman-teman Sampai jumpa Hati-hati See you later Take care I have to rush Bye See you this afternoon Sampai jumpa Hati-hati Saya buru-buru Dadah Sampai jumpa Siang ini Goodbye mom See you on Sunday Dadah ibu Sampai jumpa Di hari Senin Oh sorry Ini hari Miku ya Goodbye Siti Benny Take care See you on Sunday Goodbye Mrs. Ahmad Oke So goodbye Di sini Dia juga menjelaskan Keterangan Waktu Dimana On Sunday Nah itu menunjukkan Keterangan Waktu ya Murid-murid ibu Semuanya Jadi murid-murid ibu Semuanya Bisa Menyelitkan Nama hari Di sini Nah kalau di sini Sunday Hari minggu ya Jadi Goodbye mom See you on Sunday Dadah ibu Sampai jumpa Hari minggu Goodbye Siti Benny Take care See you on Sunday Goodbye Siti Benny Hati-hati Sampai jumpa Hari minggu Goodbye Mrs. Ahmad Oke Nah ini Harusnya ngomong dulu Anaknya ya Aduh ibu salah Berarti baru Setelah itu Ibu Siti Dan Baru Ibu Ahmad Oke Tes oke Gak apa-apa Yang penting Cara bacanya Tahu ya Nah murid-ibu Bisa ganti Apakah nanti See you on Monday See you on Saturday See you on Friday Yang penting Kalau untuk menyebutkan hari Maka ada preposisi on Gunakan on di depan nama hari Oke Sekarang kita masuk ke contoh berikutnya Bye Udin Get well soon Bye Udin Wish you luck Oke Sure Bye Benny Edo Good luck See you next Monday Nah Bye Udin Semoga cepat sembuh ya Bye Udin Wish you luck Artinya disini Semoga kamu Berhasil Oke See you by Ben Sure Tentu Bye Benny Edo Good luck Semoga sukses See you next Monday Sampai jumpa Senin depan Nah Kalau ini Kenapa gak pakein on Karena dia menunjukkan Hari berikutnya Next Monday Tapi kalau hanya menyebutkan Hari itu saja Pakai preposition on Tapi kalau ada penjelasannya Hari Senin Berikutnya Maka pakai next Next itu berikutnya ya Atau nantinya Oke Kita masuk ke contoh berikutnya Lena I'm seeing grandma now She is not feeling well There are some cupcakes And some orange In the fridge For you and Dayu Bye See you soon Nah ini Murid lagi membaca memo Atau suratnya Kita terjemahkan Lina Saya melihat nenek kamu sekarang Saya lagi melihat nenek kamu sekarang Dia seperti tidak Kondisinya tidak baik Ada banyak kue Dan buah oran Di dalam kulkas Untuk kamu dan Dayu Dadah Sampai jumpa Oke Jadi sebenarnya Parting Atau cara Mengucapkan Salam perpisahan Juga bisa ditulis Di memo Atau surat Oke Anak-anak ibu Tidak selalu Menyampaikan See you See you soon See you Sampai jumpa nanti Itu dengan Ujaran saja Tapi kita bisa tuliskan Nah Kita lanjut ke contoh berikutnya Muri-muri ibu yang terpelajar All right Everybody I'll see Kita ulangi ya All right everybody I'll see you again tomorrow morning Good night Good night sir See you tomorrow Nah ini Ada ajara camping Kemah gitu ya Nah si guru bilang Baiklah Semuanya Saya Akan melihat kamu Lagi besok pagi Selamat malam Atau saya akan Menjumpai kamu Besok pagi Selamat malam Nah ada good night ya Good night karena dia mau berpisah Bukan good evening Karena Kalau kita mau berpisah Kita pakai good night Ekspresi yang tepat Untuk Saying goodbye Atau Live taking Nah Anak-anaknya juga jawab Good night sir Selamat malam bapak See you tomorrow Sampai jumpa besok Oke Gimana Anak-anak ibu yang terpelajar Sudah mulai paham Kita masuk lagi Halaman Berapa ya Di buku Halaman 13 Nah di halaman 13 ini Anak-anak ibu disuruh Membuat list We will make a list Of the people We say goodbye In English today We will use the table And do it Like the example Nah ini drilling ya Latihan Siapa yang akan berbicara Jam berapa Dan apa yang akan dikatakannya Who Siapa What time Jam berapa What did you say Apa yang akan kamu katakan Sebagai contoh Mrs. Lina Berbicara itu Di siang hari Jam 12.35 12.35 PM Nah Kalau PM Dan yang dikatakan Mrs. Lina adalah Goodbye Mrs. Lina See you tomorrow Oke Bukan Mrs. Lina ya Kamu yang berbicara Ke Mrs. Lina Nah apa yang akan Kamu katakan Ke Mrs. Lina Karena Mau berpisah Maka kita bilang Goodbye Mrs. Lina See you tomorrow Dadah Mrs. Lina Sampai jumpa besok Nah ini yang kedua Kamu mau ngomong ke Winda Jamnya 12.45 Dan yang akan kamu katakan Adalah Bye Take care Bye Take care Itu adalah Salam perpisahan Yang lainnya Nah Murid-murid ibu Semuanya Tuliskanlah Salam perpisahan Yang kamu tahu Selain Goodbye See you tomorrow Take care Nah Murid-murid ibu Bisa cari Di video ibu sebelumnya Sebagai bocoran Misalnya Murid-murid ibu Bisa bilang Take it easy I'm off Atau juga bisa Bilang See you then See you soon See you around Banyak lejarannya ya Nah Murid-murid ibu Semuanya Terima kasih Sudah menonton video ibu Semoga Penjelasan ibu Bermanfaat Dan dapat Meningkatkan Pemahaman kamu Tentang materi Parting Atau Live taking Untuk menyatakan Salam perpisahan Kepada orang lain Goodbye Bye bye See you Dadah Nah seperti itu ya Mungkin dalam bahasa Indonesia Oke Don't forget to subscribe And share this video to your friends Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax